Hai Sobat Makan Di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei Bagi Sobat yang ingin melihat secara urut Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat Di sana sudah Mimin urutkan chapternya Sebelum buka video yang lebih lanjut Bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan Ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja Dan gak mau kena spoiler Bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Kita lanjutkan alur cerita Manga One Punch Man Garapan One Sensei pada chapter ke-129 Di chapter sebelumnya Kita diperlihatkan aksi dari pahlawan Neo Yang tampil epic dalam membasmi Para monster yang mengamuk di tengah kota Dan oleh karena itu Asosiasi pahlawan dibuat khawatir dan lesu Lantaran para pahlawan kalah eksis Dibanding dengan pahlawan Neo Dan kemudian di akhir scene kita diperlihatkan Amukan dari monster level naga Yang mengamuk di beberapa kota berbeda Dan kali ini Asosiasi pahlawan dan pahlawan Neo Secara bersama-sama akan menghalau Amukan monster dari level naga tersebut Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya Mari kita bahas Di awal scene Kita diperlihatkan pertarungan Antara Tanktop Master Dengan monster level naga Nampak jika Tanktop Master terlihat kewalahan Ketika menghadapi ketaguhan dari si monster Melihat Tanktop Master nampak kewalahan Si monster itu lalu berkata Apa kau sudah mulai lumpuh? Sepertinya kau sedang kesulitan Warna kulitmu sudah semakin pucat Akanku bunuh kau secara perlahan Kata si monster Monster itu nampaknya menyerang Tanktop Master Menggunakan asam beracun yang ia keluarkan dari rokoknya Kemudian dari sisi Tanktop Master Akibat asam beracun itu Membuatnya tak bisa mengerahkan Kemampuan terbaiknya Walaupun Tanktop Master berhasil melukai si monster Tapi ia belum bisa mengalahkannya Dan apabila terus berlanjut Tanktop Master berpikir jika Asam beracun yang dikeluarkan oleh si monster Akan melapisi seluruh kota Dan menyebabkan kerusakan yang parah Menyadari hal tersebut Tanktop Master lalu berkata Hal terakhir yang bisa kulakukan adalah Sedikit meropek Tanktop Dan melepaskan tekanan pada tubuhku Menaikan kapasitas paru-paruku Sampai batas maksimal Lalu menggunakan Tanktop Dep Bariat Dan menghirup semua asap ini Masih perlu beberapa menit lagi Sampai pahlawan kelas S lainnya tiba Menyerap semua asap beracun ini Dalam sekali hirup Akan membantuku sangat tak berdaya Dan akan mengorbankan Tanktopku Tapi itu harus kulakukan Tidak ada cara lain Aku percayakan semua pada Tanktopperku Kata Tanktop Master Dan tiba-tiba Belum sempat Tanktop Master Mengeluarkan Tanktop Dep Bariatnya Ia dikejutkan oleh kemunculan Dari Flashy Flash yang datang Dengan tendangan dari Flashy Flash Namun hal itu tidak cukup Untuk mengalahkan si monster level naga Melihat Flashy Flash yang datang Tanktop Master lalu berkata Flashy Flash Hati-hati Monster itu bisa menghilang ke dalam asap Kata Tanktop Master Dan kemudian Flashy Flash Selalu mengeluarkan pedangnya Dan bersiap-siap akan menyerang si monster Pedang Flashy Flash yang ia gunakan kali ini Adalah pedang yang berasal dari Pendiri desa ninja yang dikalahkan oleh Saitama dengan sekejap Dan tak hanya pedang Flashy Flash dapat menguasai teknik baru Dan wusss Dengan sekejap monster level bencana naga itu pun Hanya satu tebasan saja dapat dikalahkan oleh Flashy Flash Lalu Flashy Flash pun berkata Ternyata gulungan rahasia ninja yang ditinggalkan orang itu ada gunanya juga Aku dapat belajar sesuatu dari gulungan itu Kata Flashy Flash Melihat kemampuan dari Flashy Flash yang luar biasa Tanktop Master lantas berkata Hanya dalam sekejap Apa dia memang sekuat ini? Namun nampaknya setelah monster itu dibuat hancur lebur Seperti tape oleh Flashy Flash Nampaknya dari dalam tubuhnya yang hancur Monster itu mengeluarkan asap beracun yang memenuhi seluruh kota Melihat hal tersebut Flashy Flash lalu berkata Cih Kota ini sudah tak bisa diselamatkan Perluas area evakuasi Teriak Flashy Flash Dan scene berpindah di pertarungan Tatsumaki Tatsumaki yang bertarung melawan monster yang dapat mengendalikan serangan itu Dengan kemampuan espernya Ia dengan mudah membuat monster itu hancur lebur seperti tape goreng Setelah berhasil mengalahkan monster itu Tatsumaki lalu berkata Hah Perlawanan yang sia-sia Masih ada saja monster yang berfikir bisa mengalahkanku cuma karena menang jumlah Kata Tatsumaki Namun walaupun Tatsumaki menang Efek dari serangan monster serangga itu membuat kota yang ia serang porak-poranda Kemudian dalam hati Tatsumaki berkata Apa tujuan mereka hanya menghancurkan kota Jika ia berarti mereka lumayan berhasil Mereka berhasil kubunuh sebelum melahap seluruh kota Aku memang tak terluka tapi kota ini rusak parah Jika kita tidak cepat mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan selanjutnya Umat manusia mungkin tidak akan bisa selamat Kata Tatsumaki Dan scene berpindah di pertarungan lain Tepatnya pada pertarungan Genos melawan monster dengan level naga yang lain Genos dengan kekuatan saiboknya Nampaknya ia tak dapat membendung serangan mematikan dari monster yang ia hadapi Namun pada akhirnya dengan kemampuan dan tekadnya Genos mampu mengalahkan si monster level naga Lantas dengan tubuh penuh luka Genos selalu berkata Aku berhasil mengalahkan mereka Tapi seperti biasa aku juga hampir kalah Kata Genos Genos mengalami luka yang cukup serius Tangan dan kaki kanannya dibuat hancur lebur seperti tape lagi Kemudian para penduduk yang bersembunyi akibat amukan monster Secara perlahan keluar dari tempat persembunyian Dan mendapati Genos yang berhasil mengalahkan monster level naga itu sendirian Mereka lalu berkata Monsternya sudah hilang Demon saibok telah mengalahkan setan-setan itu Tapi dia babak belur seperti tape Apa dia baik-baik saja Syukurlah dia berhasil menang Aku bahkan tak kuat melihatnya Apa Genos masih hidup Aku khawatir tentang keadaannya Dan scene berpindah di pertarungan lain Yaitu pertarungan Blue Blue nampak berhasil mengalahkan monster naga level bencana naga itu sendirian Kemudian Blue mendapat telepon dari pusat Neo dan menanyakan keadaan di sana Lantas Blue lalu menjelaskan Kaijunya mati Tapi aku juga hampir kalah Itu tadi sangat menakutkan karena aku tak tahu apa seranganku berdampak atau tidak Jadi aku membabi buta dan menyerangnya dengan semua yang kupunya Lalu Kaiju mengelihat kesakitan dan berhenti bergerak Terang Blue Kemudian Blue menghancurkan baju tempurnya karena sudah tak dapat dipakai lagi Dan dengan tekadnya Blue menyuruh Neo untuk mengirimkan drone untuk mengirimkan ke lokasi tempat monster yang mengamuk Dari pihak Neo nampak terkejut dan menyuruh Blue untuk tidak bertarung tanpa baju tempur Namun Blue ingin tetap menghampiri si monster walaupun tanpa baju tempur Tujuannya ia ingin melampaui kemampuan dari ayahnya yaitu Blast Dan scene berpindah di sisi Suiko Suiko yang melawan monster robot level naga nampak kewalahan menghadapi si monster Suiko berusaha menghindar dan menangkis serangan dari monster robot Dan benar saja Suiko akhirnya tertangkap dan dihempaskan oleh si monster Monster itu pun lalu berkata Jangan terburu-buru seperti itu Bersantai saja sampai pahlawan kelas S datang Dan tanpa diduga Suiko dihempaskan ke dalam toko kelontong Di dalam toko kelontong Suiko melihat menimun yang berada di lemari es Ia lantas mengambilnya dan meminumnya Nampaknya yang Suiko minum bukanlah minuman biasa Melainkan minuman beralkohol Setelah meminumnya Suiko lalu keluar dari toko kelontong tersebut dengan keadaan mabuk Ia lalu bersiap kembali melawan si monster level naga Dan benar saja Suiko kemudian memiliki tekad untuk bertarung karena mabuk Ia lalu menyerang monster robot dengan membabi buta Serangan demam mabuknya sangat efektif untuk melawan si monster robot Namun robot itu cukup tangguh untuk dilawan Suiko Si robot monster kemudian berhasil menangkis dan melawan balik Suiko Dan tiba-tiba Suiko nampaknya tidak sendirian Ia kemudian dibantu oleh grup triomas kenter Yaitu Cain Entot dan Butterfly Deek Forte nampaknya tidak ikut karena masih dalam proses penyembuhan Namun apa yang dilakukan Cain Entot dan Butterfly Deek nampak sia-sia Mereka dibuat terpungkeng oleh monster robot Suiko pun nampaknya juga bernasib sama seperti Cain Entot dan Butterfly Deek Dan tiba-tiba bala bantuan lain datang Kali ini yang datang adalah asosiasi korban nama hero Saitama nampaknya juga berada di sana sebagai eksekutif asosiasi korban nama hero Asosiasi korban nama hero pun lalu menyerang secara bersamaan ke arah monster robot Namun naasnya serangan mereka dengan mudah dipentalkan oleh si monster robot Mereka pun lalu lari terkentut-kentut karena ketakutan akan kekuatan dari si monster robot Melihat rekannya mundur, Saitama lantas berkata Eh, bukannya kalian ingin pamer dan mengganti nama, kata Saitama Dari sisi monster robot, melihat Saitama yang nampak santai dan tidak ikut melarikan diri Monster robot lalu berusaha menyerang Saitama dengan kekuatannya Monster robot itu nampaknya mendeteksi sosok Saitama yang memiliki julukan Capet Baldi Karena Saitama merasa terhina oleh si monster robot Saitama lalu menjotoh si monster robot itu sambil berkata Siapa yang kau panggil Capet Baldi? Teriak Saitama Dan tuar Monster robot itu pun dibuat hancur lebur seperti bakwan Para asosiasi korban nama hero lalu menyambut suka cita akan kemampuan Saitama Dari sisi chain and thought, butterfly the egg, dan suiko dibuat terpanah dengan kekuatan tangguh dari Saitama Tak hanya mereka, blue yang juga berada di sana dan melihat kemampuan dari Saitama Ia dibuat terkejut dan berkata Orang itu lagi, dia yang membawa pergi Sweetmark Aku baru saja melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal Kata blue Dan tiba-tiba Kemampuan Saitama yang mulai diakui oleh beberapa pahlawan pro itu pun menjadi akhir dari pembahasan kali ini Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya Dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya dua kali biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye, dadah Sub indo by broth3rmax